Intro Sudarlun, Ustadz Abdul Somad LCMA kembali berkunjung ke Aceh dalam rangka memberikan tausiyah di beberapa tempat. Kali ini Ustadz Kondang asal Riau tersebut menyempatkan untuk berkunjung ke kebun kurma Aceh yang berada di kawasan Belang Bintang, Aceh Besar. Dalam kunjungan ini Ustadz Abdul Somad LCMA menanam satu batang pohon kurma yang sudah berbuah. Setelah menanam pohon kurma tersebut, Ustadz Abdul Somad berkesempatan untuk memetik buah kurma Aceh dan mencicipinya. Kenapa kita menanam kurma? Karena setelah kita mati, dia akan berbuah. Lalu kemudian di bawahnya akan bernaum orang. Ini pokoknya akan tinggi, di bawahnya akan ada orang yang bernaum pada saat panas terik matahari. Pahalanya mengalir. Lalu kemudian buahnya dimakan orang. Lalu kemudian orang itu membaca doa. InsyaAllah akan mengalir pahalanya. Satu pokok sawit keluar satu kilu, satu kilunya seribu lima ratus. Sementara korma tahu sendiri berapa harga koma sekarang. Ajwah, 80 rial, 250 ribu. Oke lah di bawah level itu. Tetap mahal. Satu batang korma. Kawit berapa tahun umurnya? 25 tahun. Umur 20 sudah trek, belum mati. Belum lagi harga gonjang-ganji. Korma tidak akan ada matinya. Orang akan tetap mencari di bulan puasa Ramadan. Sekarang yang bertanam itu siapa? Thailand. Tiga. Jus korma, dodol korma, buah korma, cari pati korma. Semua orang cari korma. Korma tidak akan busuk. Bertahun-tahun semua orang makan korma. Oleh sebab itu, dia menggantikan makanan pokok. Pertama nabi, zakat fitrah itu dengan empat. Pertama dengan korma, karena dia makanan pokok. Yang kedua gandum. Yang ketiga akit, suku susu kambing yang dijemur kering. Lalu kemudian zabib, yaitu korma, yang dijemur kering menjadi kismis. Ini semua. Maka mari gerakan menanam korma. Kebun korma itu memiliki luas sekitar 300 hektare dan berada tidak jauh dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Keadaan kebun korma tersebut menggambarkan Aceh seperti di Zazira Arab. Airbanda Aceh, Budi Patria, Serambion TV.